Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi siang sore dan malam apa kabar anda hari ini eh di video kali ini saya akan memberikan tutorial squeeze atau setelah berat kesnya ada yang bilang superimpose ada yang bilang squeeze sebenarnya istilah yang benar itu adalah squeeze seperti ini nah jadi ada efek yang biasanya mau kasih iklan kalau superimpose biasanya ada iklan yang ada di sebelah kiri atau di sebelah kanan dipos kalau ini namanya squeeze istilah berat kes yang benar bagaimana cara buatnya jangan lupa tonton videonya sampai habis dan jangan lupa untuk klik like subscribe dan share biar temen-temen tahu juga yang lain Femix community di Femix community banyak juga yang mungkin belum tahu atau sudah lebih jago dari saya it's okay nggak masalah yang penting saya akan berikan tutorialnya bagaimana membuat squeeze dengan mudah jadi teman-teman bisa memberikan iklan di belakang video anda kalau ini yang saya contohkan adalah kamera bisa juga berlaku untuk ke materi biasanya kalau pas lagi penayangan materi so kita mulai aja mungkin kita close dulu semuanya 1 2 3 musik biarinnya 4 Oh musiknya mati nah ini saya sudah mic ini sengaja karena saya harus merikup terus membuat musik biar enak ada baksudnya sedikit ya jadi misalnya yang saya mau squeeze itu adalah saya inputkan dulu kameranya saya pakai kamera ini webcam nah oke kalau sudah inputkan materi yang mau di kita klik double klik disini atau menggunakan roda gigi ini setting kita klik double klik disini atau menggunakan roda gigi ini setting terus multi view kita taruh di layer berapa yang kamera tadi karena yang akan kita squeeze itu karena kamera oke sudah kalau sudah begitu kita harus mainkan position dia dalam bentuk scale dan position kita klik lagi dua kali oke ini oke misalnya seperti ini nah nanti dia akan misalnya mau mengecilnya ke sini oke nah seperti ini harusnya sudah jadi coba kita lihat ya kita kat dulu oke ini posisinya harus seperti ini karena yang akan berubah kanan kiri seperti ini mata saya melihat kesana karena kameranya disini tapi monitornya disana Nah itu sudah jadi simple as that simple sekali nah terus belakangnya itu biasanya diisi iklan kalau diisi iklan kita isi aja yang di belakang layer kamera yang sudah di squeeze kita isi misalnya video eh ini untuk kebetulan tadi saya sudah buat di after effect nah seperti ini tadi saya buat nah sekarang sebentar oh di bergaung suaranya audio webcamnya nyala jadi bergaung saya mutikan dulu karena kalau dipanggil nanti dia akan auto kenapa auto karena di generalnya ini auto mix audio ketika dia dipanggil dia akan mengeluarkan audionya ini bisa dicentang kebetulan saya sekarang di federnya di nolin persen nah untuk mengisi layer belakang ini kita sudah ambil video ini kita isi di layer belakangnya berarti itu ada di layer 4 sekarang bisa isi di layer 3 oke nah nanti akan jadinya seperti ini kliknya merse ya bukan cut bukan fit tapi merse supaya digabungkan nah nah keren kan nah supaya lebih menarik sebenarnya hurufnya ini di apa di apa bahasa yang tepat dikasih efek lah seperti ini misalnya ya tadi saya bikin efek sedikit sih nah ini seperti efek nah oke jadi tips hari ini itu dulu sementara nanti saya akan share lagi tips-tips yang menarik buat penampilan di streaming anda lebih menarik jadi simple estate jangan lupa untuk klik like subscribe dan share video ini supaya bermanfaat buat yang lain dan mudah-mudahan dihitung sebagai amal ibadah buat saya terima kasih sekali lagi Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh